Good day sahabat rock and roll Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa Pokoknya keren banget sahabat rock and roll Aku yang lama banget Pokoknya keren banget Bang Iwan Hutapaya Itu semua adalah permainan cahaya Nah tugas orang lighting designer adalah Bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas-tugas itu Untuk lightingnya Jadi misalnya seorang kreatif director atau art director Pengen suasananya megah Suasananya dinamis Nah dari bahasa-bahasa kreatif itu Diterjemahkan oleh seorang lighting designer Menjadi bahasa teknis Dan bahasa tampilan Jadi artnya Nah kalau belajar artnya juga Otodidak juga Iya Otodidak juga Itu juga by project Maksudnya karena sering ikut akhirnya Iya sering ikut terus Banyak tanya sama yang lebih Yang udah lebih senior di bidang itu ya Karena kan zaman dulu Belum ada Google Kalau sekarang Google sebentar Teori lighting Jebret Segala macem udah ada Set up lighting Keluar Kalau dulu Pak mau nanya Kalau ini gimana Siapa kamu Masih begitu Jadi nanya sini Kepentok disini Kejedot disitu Jatuh Salah Nah itu Itu proses belajarnya Jadi Trial errornya tuh Panjang Panjang ya Luar biasa Oh menurut gue Yang bagus begini Gitu Nah Karena ya namanya Art ya Subjektif banget Iya Gak bisa diperdebatkan Susah Nah tinggal Apakah yang kita hasilkan Bisa diterima penonton Iya Karena hakimnya nanti Mereka yang nentuin Oh lightingnya bagus Oh lightingnya cocok Kalau lightingnya bagus Oh artinya Tinggal nunggu jadwal Nunggu jadwal Next Next project Contohnya di beberapa lagu ya Mas Iwan Kalau misalnya Aku misalnya nonton Kita nonton konser gitu ya Dari yang ngebeat banget Lampunya luar biasa Keluar semua Gitu kan Terus tiba-tiba ketika Lagunya yang Yang sedih-sedih Atau yang rada-rada melo Lampu pun mendukung Kayak gitu ya Maksudnya Mas Iwan ya Bahwa Semua bisa Maksudnya Lighting itu bisa Mewakilkan Soul gitu ya Iya Jadi Kita ngebantu Si penampil Supaya Emosinya Lebih mudah Tersampaikan ke penonton Iya Setuju Nah itu Lighting Adalah Mendukung penampilan Bukan si Bukan si lightingnya Yang jadi penampil Nah itu yang Kita kadang Mesti jaga Bahwa Pada saat terlalu ramai Perhatian orang terhadap si artis Akan terganggu Itu poin sih Karena suka banyak kayak Lebih meriah lightingnya Daripada artisnya gitu Karena kan mata manusia secara alami Dia akan melihat sesuatu yang lebih terang Itu udah hukum alam Jadi begitu ada sesuatu yang lebih terang dari si artisnya Mata manusia akan tertarik kesana Nah jadi Fungsi kita adalah Mendukung si penampil Bukan si lighting yang jadi artis Nah memang kalau di momen Kayak opening tadi Dibilang kan Si lighting perlu Tampil luah Untuk Menarik perhatian penonton Ke panggung Yang tadinya dari ngobrol Oh Tarik perhatian ke panggung Betul Giring dulu Yang masih di belakang Pada bangsa Yang tadi yang pada ngobrol Zet Tarik ke panggung Begitu tarik ke panggung Si artisnya yang harus kita tonjol Iya Karena orang datang kesitu Bayar beli tiket Mau lihat artisnya kan Jadi Jangan Si lampunya yang jadi artis Betul Ini Sahabat rock and roll Coba kita ngomongin Ngomongin lampu-lampu terus nih Mas Bang Iwan Coba Mungkin Dikit-dikit aja deh Nanti secara visual Aku keluarin nih Bang Iwan jelasin nih Kalau di panggung itu Jenis-jenis lampu Ada lampu apa aja Oke Secara Itunya dulu aja Secara General Ada lampu apa aja tuh Jadi kalau Biasa yang dipakai Untuk penerangan muka Itu kita sebut Adalah front light Front light itu Jenis-jenisnya bisa macem-macem Front light Kita cuma biasanya pake Lampu-lampu konvensional Maksudnya Yang harus kita fokus Tidak ada motornya gitu ya Itu ada par Ada fresnel Ada leco Terus Atau sekarang Sudah mulai Kalau acara-acara besar Kadang Bahkan untuk front light aja Untuk muka Kita pake moving light Udah pake moving light ya Iya Dulu mah moving light gak pake buat muka Oke Nah Tapi kalau secara garis besar Jadi bahwa ada lampu-lampu konvensional Dengan berbagai macam Bentuk dan karakter Nah tapi Kalau di moving light yang kita Banyak kenal itu Sekarang ada lampu spot Ada lampu beam Ada lampu wash Nah lampu wash itu Dia lebih Untuk pewarnaan Cahayanya gak ada garisnya Atau apa Tapi kalau lampu spot Itu yang sering kita lihat Kalau di panggung lampunya goyang-goyang Atau tapi sudutnya lebar Ada motifnya yang berputar Motifnya itu kalau di lighting itu tersebut gobo Nah terus Udah 10 tahun terakhir Kemarin ada lompatan teknologi Muncul lampu beam Lampu beam Lampu beam itu Selain Dengan watt yang Jauh lebih kecil Tapi sinarnya Jauh lebih terang Lebih kenceng ya Tapi sudutnya kecil gitu Nah itu yang banyak sekarang dipake Disini rental-rental semua Itu jadi Tiba-tiba laris Lampu wajib deh Lampu wajib Jadi biasa itu Wash, spot, beam Itu yang biasa Banyak dipake Cuman sekarang Sudah bergeser nih Dari yang tadinya Pake bohlam Nah sekarang Sudah mulai masuk ke teknologi LED Bahwa sumber cahayanya udah bukan bohlam lagi Yang memerlukan watt besar Tapi sumber cahayanya udah dengan LED Yang sama terangnya Tapi Wattnya lebih kecil Wattnya jauh lebih kecil Yang dari ribuan watt Sekarang kita bicara puluhan watt Gitu Keren kan Ada lagi nih yang seru Kalo anak-anak IO yang baru belajar Satu bar berapa par? Nah itu sebenarnya Pelajaran-pelajaran gitu Coba kasih tau bang Nah Par itu Lampu yang sangat populer Yes Bisa dipake untuk front light Bisa dipake back light Nah sebenarnya Satu par Itu Satu lampu Nah Cuman untuk memudahkan Pemasangan dan lain-lain Karena selalu dipakenya banyak Akhirnya Dibikin lah bar Satu pipa Yang isinya enam Isinya enam Nah Tidak selalu enam Bisa empat Bisa empat Nah Cuman yang populer disini adalah Enam Nah kalo Empat Biasanya orang terus ada lampu Jaman dulu yang Namanya ACL Itu yang Kayak beam gitu Itu Digantungnya empat-empat Nah cuman Kalo kita referensi ke Pertunjukan di luar Lampu par itu mereka jarang Sekarang yang Sekarang itu jarang yang Bar-baran Cuman dari sisi teknis Jadi lebih simple pemasangan Lebih cepat Jadi Udah Dari gudang berangkat Udah Satu bar isinya enam pieces Tinggal colok Sambung Nyala enam Nah itu Yang jadi kebiasaan aja Bang Iwan Apakah profesi lighting designer Atau anak-anak Sahabat work and roll Yang mau belajar Jadi freelance itu Pertanyaan mereka adalah Apakah pekerjaan ini Bisa buat Menghidupi mereka Bisa diandalkan Gak buat Menghidupi keluarga Mau menikah nanti Gitu loh Bang Coba dipertegas nih Biar pada gak galau Saya udah buktiin Bisa kan Bisa Asal Tipsnya Gini Jadi Ini sebenarnya Rada lucu Dari tahun Dulu Tahun 90an Waktu I.O. mulai bangkit Industri ini mulai muncul Contohnya Jakarta Dari yang tahun ini Seratus Tahun depannya Ada seribu I.O. Iya Pitchingnya dulu Cuma satu Eh dua Sekarang sepuluh Nah Artinya apa Industrinya meledak Yes Di Jawa Barat Tahun berapa tuh ya Waktu itu saya dapet referensi Dalam sebulan Itu ada 500 event Dari kecil banget Sampai gede banget Ya Di setiap event Ada soundnya Ada lightingnya Ada panggungnya Ada penampilnya Dari setiap show ini Dibutuhkan satu Orang lighting designer Nah jadi Kebayang Bahwa Kalau di event Itu rada kebalik Jadinya Demand terhadap Seorang lighting designer Itu tinggi Tapi supplynya kurang Itu aku mau bilang Peluang kariernya bagus Jujur Aku sebagai EO juga Peluang kariernya Sangatlah Itu yang saya sedih Kenapa Karena Tidak ada lembaga pendidikan Yang menyiapkan ini Jadi akhirnya Ya contohnya kayak saya Belajar otodidak Mentok tembok sini Nabrak tembok situ Apa segala macam Untuk bisa jadi Seorang lighting designer Yang profesional Itu jadi panjang banget Untuk perjalanannya Karena Media untuk belajarnya Susah Sementara Marketnya ini Sudah siap Iya Benar Bila Ya Segitu banyak event Event Satu hari itu Event di Jakarta aja Berapa banyak Coba ini aja Weekend deh Cari ballroom mana Yang kosong Iya Iya benar Nyari show dia aja Susah sekarang Artinya apa Demandnya tinggi Supplynya yang kurang Nah jadi Ini menjanjikan banget Bahwa Bahwa kita Tuntutan untuk Tenaga lighting Yang baik Itu banyak Jadi Kesempatannya masih Luas banget Tuh Yang mau belajar Yang mau jadi Profesional Lighting designer Ayo Cepat Dalami Ya kan Tuh Peluang besar Bang Iwan Bikin les gak sih Atau kursus gitu Jadi kalau Aku sekarang Ya itu Berangkatnya sama Temen-temen Dari ini Dari sesama Lighting designer Bahwa kita Menyadari hal ini Akhirnya jadi Kita bikin komunitas Ada komunitasnya Ada instagramnya Atau facebooknya Ini dia ya Ada gak Kita bisa Coba tag Namanya Pecahin Pecahin Oh iya Aku udah liat dong Jadi sebenernya Pecahin itu Kita diriin Itu udah dari Tahun 2017 Iya tapi Baru denger-dengernya Bukannya pas covid ini ya Ya waktu Covid Ya karena kita Terus akhirnya Banyak bikin Workshop online Sebenernya Di 2017 Kita juga bikin Workshop Tapi offline Oke oke Pecahin Penata cahaya Indonesia Keren Kalau aku Baperin Sahabat rock and roll Seru banget ya Sama Bang Iwan Aku aja langsung Mendapatkan ilmu Yang banyak banget Alhamdulillah Barokah Bang Iwan Tapi aku mau kepo nih Ya dunia event Kan sekarang lagi berduka ya Kita semua sedang berduka Sedang sedih gitu Bukan maksud Mau sedih-sedihan Tapi mau tanya aja sih Ke Bang Iwan Selama covid Ada kesibukan apa Apakah tadi sama pecahin Jadinya jauh lebih Banyak aktivitas Ya jadi Terutama waktu di awal ya Kita mengadarin bahwa Dunia event mati suri Iya Iya kan Benar-benar secara Drop Drop abis gitu Kan drop lagi zero Tidak boleh melakukan event Tidak boleh Peraturannya yang melarang Ya karena Mengutamakan kesehatan Kita harus sadarin itu juga Bahwa Kita harus jaga kesehatan Nah Akhirnya apa yang harus kita bikin Nah Di waktu kosong itu Yang pertama kepikiran sama kita adalah Malah Kita bikin sharing Tujuannya apa Bahwa Kita Di waktu yang agak Yang lenggang Sangat lenggang Ini bukan agak Sangat banget Seperti bu catik rock'n'roll Waktunya banyak Akhirnya apa Kita bikin Pelatihan-pelatihan online Sharing-sharing online Yang Yuk mumpung lagi Banyak waktu Kita gunain Buat yang positif Betul Siapa tau Kalau kemarin-kemarin Pengen belajar lighting Tapi Tidak ada waktu Karena ada pekerjaan lain Ada kesibukan lain Ini di waktu kosong Kita gunain buat yang positif Betul Nah kemarin juga Sama Pak Rekraf Kita bikin workshop juga Dan Di Apa Di record juga Untuk nanti Ditayangin secara online Jadi Teori Lighting basic Yang bisa Kita ikutin Step by step Tunggu aja Nanti Sebentar lagi keluar Bisa join ya Jadi Apa Jangan terus Diem Tapi Nggak nambah Apa-apa Betul Dan ini Buat si Amah Aceh Buat umum Yang mau belajar Buat semuanya Mahasiswa Yang di daerah Juga mungkin Online ini Bisa ikutan juga Yang di daerah Pokoknya Harus banyak belajar Ih memang harus Mengapetin waktu ya Biar kita juga Otaknya bekerja juga Terus juga ketemu Walaupun secara virtual Ketemu teman-teman lama Mungkin Mendambah imun Iya Betul Tetap positif Kalau nggak Otak kita pusing Pokoknya Pengusaha-pengusaha Yang tahu Sebelum kita tutup Ini Pertanyaan kepo nih Dari sahabat rock'n'roll Yang kalau kelas event Pasti nanyanya Kayak gitu Jajapri aku Untuk jadi Professional Lighting Designer Itu fee-nya berapa bang Rupiah-nya berapa Bang Sekitar aja Jadi mereka Oh Mau belajar ini Sekitar aja bang Kalau di Indonesia Ragenya masih berapa Di sini Ragenya masih Karena Luas banget Dan nggak ada Apa Nggak ada acuan Nggak ada acuan ya Ya Jadi Tinggal bagaimana kita Dealing business-nya Dealing business-nya Setuju Di satu sisi Kita punya skill Yang harus dihargain Secara profesional Betul Tapi di satu sisi Juga Jangan sampai Membunuh si industri-nya Ya kan Bahwa setiap show Setiap event Itu harus making profit Iya dong Kalau misalnya kita terlalu besar Sehingga membunuh si promotor Atau CEO Maka event-nya akan berkurang Iya Tapi kalau CEO Atau si promotornya untung Pasti dia akan bikin event lagi Nah jadi di sini Perlu negosiasi Yang Business to business Bahwa Apa Supaya ekosistemnya Tumbuh Iya jalan Jalan Bahwa Oke kalau saya Ngecharge Satu nilai Untung buat saya Tapi ngebunuh klien Besok-besok kliennya Udah gak bikin event lagi Udah males duluan Udah gak usah lah Gitu Aduh ternyata Jadi IOT rugi Udah Jangan bikin event lagi lah Kita dagang aja Gitu Dagang aja Tapi kalau IOTnya Untung Wah Wah Untungnya bagus nih Besok bikin event lagi Oh pake lagi lighting designernya Iya Artinya kan ekosistemnya tumbuh Iya betul Karena ngomongin profesional itu juga kan liat Gak cuma Ya tadi skillnya Tapi juga liat eventnya Sebesar apa Betul Jadi macem-macem yang dilihat Sampai ada proses Diling ya Iya Jadi Sahabat rugi yang ada di rumah Juga perlu proses juga Untuk Dapet Harga bagus Istilahnya Di appreciate Sama kliennya Kalau Bang Iwan Si pokoknya Luar biasa Tapi banyak banget nih Klien-klien suka kayak gini Gue gak perlu lighting designer Udah Orang rentalnya aja yang ngurusin lightingnya Ya kan Betul Contohnya ya kayak tadi saya ini Kita udah punya bumbu masak yang Bagus-bagus Iya Dan kita belinya mahal Betul Sudah beli daging Terus Masaknya asal Sayang Rugi gak? Sayang banget Tapi kalau Dikasih ke koki yang jago Mewah Jadi enak banget itu makanan Betul Aku setuju sih Jadi itu yang sering saya iniin bahwa Untuk menyewa lighting di satu pertunjukan Itu tidak murah Sangat Nah Apakah Dengan uang yang kita keluarkan Sebegitu besar untuk sewa lighting Apakah kita pakainya akan asal-asalan? Siapa yang rugi? Ya IU-nya Klien-nya Artinya apa? Buang Uang kan? Betul Setuju-setuju Jadi mulai sekarang Bisnisnya Profesionalnya EO-nya Agensinya Kliennya Mesti benar-benar concern Tentang Concern tentang lighting ya Tentang lighting designer Aku rasa Demikian Obrolan kita Kelas event kita Sama Bang Iwan Hutapaya Bang thank you for coming Thank you for sharing Barokah Jaga kesehatan Insya Allah Kita ketemu Segera di event-event Di panggung kita yang mewah Ya kan di lighting-lighting yang megai itu Optimis Optimis Pokoknya Kira-kira Segera kita ketemu Dan kita bikin event bareng Oke Amin Amin Sahabat rohendol Sampai ketemu lagi di kelas event selanjutnya Bye Sampai ketemu